Ya, Mirsa, sejumlah ulama dari Gerakan Pengawal Nasional Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau GPNF MUI menemui pimpinan DPR RI guna menyampaikan persoalan pasca ujuk rasa 4 November lalu. Di antara yang mereka sampaikan ke pimpinan DPR, ya ini terkait dengan kronologi sejumlah peristiwa dalam aksi 4 November lalu. GPNF MUI berpendapat isiun di depan istana juga disebabkan adanya tindak represif petugas yang menembakkan gas air mata secara beruntun ke pengunjuk rasa. Padahal menurut mereka upaya penenangan masa saat itu tengah dilakukan. Diduga akibat tembakan gas air mata itu seorang pengunjuk rasa meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit Budi Kemuliaan. GPNF MUI juga meminta wakil rakyat untuk meminta klarifikasi atas tindakan ini, terlebih lagi saat itu dialog antara perwakilan pengunjuk rasa dengan pihak iklana tengah berlangsung. Mereka juga meminta DPR meminta penjelasan atas sikap presiden yang tidak menemui pengunjuk rasa yang ingin menyampaikan aspirasi terkait penyelesaian hukum atas dugaan penistaan agama oleh Gubernur Aktif DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama. Terima kasih telah menonton!